lihat guys ya damage fantasy laku guys tuh langsung meningso ya guys ya fantasy lelawan kita lihat lawan krono ini guys tuh meninggal lagi tuh krononya guys ya fantasy laku baru level 54 ini loh guys ya Halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama aku di YouTube channel novian aji sohois videodai warahmat kalian semua dalam keadaan dan sehat walafiat bisa jadi pada kesempatan kali ini aku akan membagikan tutorial atau sebuah cara gesya untuk memainkan event secret fault guys sebenarnya aku udah pernah upload cuman karena masih banyak aja yang nanya gesya jadi akan aku upload ulang ya dengan cara record ulang biar kontennya itu naik gitu guys ya di pencarian YouTube guys Oke langsung saja kita mulai gesya jadi pertama-tama gua akan ngasih tahu kalian agresya event secret fault itu muncul di hari Rabu siang agresya sampai dengan hari Sabtu jam 12 jam 11.59 jadi itu waktu server ya guys ya Oke ini dia event secret fault ya dan disini ada rules nya guys ya spend jowel and win just as as many as point satu jowel sama dengan satu point guys jadi jowel yang kita buang sama dengan satu poin yang disini gitu guys ya satu jowel yang buang maka satu poin disini gitu guys ya lalu yang kedua adalah point bin can be exchange for reward on the event page dan ada exchange limitnya guys ya jadi siap item disini tuh ada limitnya guys dan setahu aku kalau misalkan disini ya evolution itu bisa kita klaim dua kali tersebut aku isya terus hiru sini bisa kita klaim mungkin lebih dari satu kali mungkin isya lalu yang ini guys yang posisi ini guys ya ini bisa kita klaim eh 10 kali kalau nggak salah bisa ini bisa kita klaim 10 kali terus yang ini bisa kita klaim satu kali gitu guys ya Oke itu adalah beberapa item yang beberapa limit item yang aku ketahui guys ya lalu kita menuju ke rule ketika isri reward saya selimut kuantiti kriptom before icon itu yang tadi ya kita harus kepalapan untuk mendapatkan item-item yang disini guys atau item-item yang kalian inginkan jadi kalau misalkan itemnya itu udah habis kayak gini kita jangan heran kayak soalnya ini tuh rebutan aja dengan semua pemain di seluruh dunia gitu guys ya ini masih ada nih ya kalau yang nggak terlalu trending gitu guys ya itu biasanya masih ada juga kayak gini guys lalu kita mencukur keempat isri worth of reward ya last for only limited free time keep lookout nah jadi rewardnya ini kalau misalkan kita udah klaim ya gitu itu ada limit waktunya itu guys ya jadi jangan lupa untuk jadi jangan lupa untuk ngeklaim itu isya Aduh kepala kepencet guys jangan lupa untuk diklaim kalau misalkan udah ambil di sekitar polisya jangan sampai kali ini ini udah expired guys lalu kita mencukur oleh kelima nomor lima reward lebih display in your game ya Jadi kalau misalkan kita itu udah klaim di sini aja harusnya itu sebelum satu jam gitu guys ya kita udah dapet itemnya gitu guys Oke yang keenamnya ini dari ini singapur guys ya Oke itu masih yang penting Oke jadi sini aku akan mencoba untuk mendapatkan poin kali isi ya aku buat ambil yang itu guys ya Oke dapat 2000 ya aku contohkan gitu bisa untuk mendapatkan poin di di sekitar polis sebentar aku gelang dulu soalnya ini gemesin banget kalau nggak diklaim guys mana sih event yang itu isya nah ini dia aku mau buang cewol di sini tulis ya Oke ini word guys kalau misalkan kita beli kayak gini guys menurut aku word terus kita kosongkan dulu pegnya guys ya Oke ini mantap nah kita terus kita cek di sini aja biar enggak kelamaan ceknya di sekitar kita bisa cek beberapa berapa jauh yang udah kita spend di sini guys ya aku akan ambil apa ya yang sekiranya agak berguna di akun ini guys bersih 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 even eh even isense Oke kurang 2400an bakal aku buat apa ya sebab kita cekin dulu 452 doang aku tambahin ini aja ya sekitar 2.500 ini berapa 56 slot 3000 eh kurang serib 2400an doang ya 2400 ini jangan kalian tiru kayak gini guys ya soalnya ini adalah akun kedua aku akun keberapa gitu bisa kalau misalkan kalian itu lebih prefer ke nyari riset aja sih kayak gini kalau misalkan enggak ya aku aku udah terlanjur kayak gini dah tadinya mau buat beli slot itu guys kalau kalian nge-span jawabannya bisa buat kayak gini aja yang worth itu jangan buat beli slot tapi kalau misalkan kalian punya banyak jawab ya silahkan atau buat ngakir gini juga worth ini kurang 600 lagi 123 Oke terus kita udah cek ya guys ya dan secret fault nah ada aku udah sangat nge-span 3000 jawab ya kita bisa cek di sini buktinya Nah tuh 2010 jawab yang udah kita spend sama dengan poin yang ada di secret fault gitu guys ya oke di sini aku akan gak claim isense dari bersiker ya nice sisa 10 poin apa-apa Oke kita bisa ini isyan ya terus lima enam ribu sol enam puluh ribu ya lumayan 100 ancient spirit shard lumayan tadi yang satu ek itu sama sekali enggak worth es ya Ruh gitu sebenernya biar nggak apa-apa lagi ya tuh satu ek lagi padahal baru dibilang bisa ya aku abduh untuk bersikernya yang tadi gesa ini dia ini kenapa aku tuh eh hero level satu aku tuh udah bisa enggak ding yang ini nggak bisa guys akhirnya itu udah bisa di iskip focus berarti ini udah akun yang udah lama udah agak baru sini ya soalnya kalau aku akun lama gitu guys ya level satu aja gini bisa kita evolve es kalau akun-akun lama gitu guys ya Hai kalau akun baru itu enggak bisa harus minimal level 50 kalau nggak salah nah ini ya baru bisa kita kita evolve face Oke kita kembali ke bersikert terus kita up Oke sip dapat map fragment Oke itu ke Capricorn butuh tak cancer ke-12 sih kalau nggak salah Oke jadi itu telah cara untuk bermain di event secret for the case ya Oke selanjutnya kita akan main aja guys kita cek dulu aku pentasinnya ya Nah ini adalah pentasinnya aku di akun yang ini aja masih level 54 kita cek clipnya guys ya Nah ini udah lumayan clipnya gesa di sini aku memakai clip damage yang segitiga-segitanya ya Hai ini belum terlalu bagus ini masih biru tapi nanti kalau udah dapet yang merah langsung bukanti guys Oke ini clip spesial gesa ini buat meningkatin damage reduction dodge rate dan juga vertikal resist nisit master ini berfungsi untuk menambahkan damage tambahan kebangunan nah jadi ini tuh level development silaku masih level 2 ya guys ya tak kalian bisa lihat ya baru Capricorn sebentar lagi juga bisa sih tapi kadang juga di arena itu aku bisa one hit yes jadi tergantung dengan tingkat attack dan juga damage dari hero kita gitu bisa dan tersebut kita kalau untuk ngancurin arena plus juga komposisi arena lawan kalau misalkan arena lawan itu karena langsung berbeda-beda guys kerasnya kadang ada yang keras ada yang lembek tergantung level lawan biasanya sih level level tinggi otomatis arena lawan juga lebih keras gitu bisa dari yang level rendah itu terus juga ada hero lawan yang bisa ngurangin skill damage kita guys ya itu adalah arcane caster bisa ngurangi damage hero kita jadi hati-hati kalau lawan arcane caster di arena kalau misalkan pentasila kita belum cukup kuat ya guys ya nggak akan aku coba guys ya di arena nih pentel divan level 2 aku nah ini kalau level kayak gini ini guys ya kalau aku menurut aku nggak bisa ini guys Anda silahku nggak bisa melawan pedal yang kayak gini kalau menurut aku nih ya kita coba ya Antoni Oke kita cek ya tuh kalian lihat ya masih kurang tuh damage nya tuh walaupun sedikit lagi tuh ya tapi tetap aja kurang tapi dengan bantuan boss harusnya bisa bisa sih kalau bossnya pakai defense ya ke arena nah itu dia ayo player nah itu dia guys ya itu adalah cara atau tips ya supaya bisa membersihkan arena walaupun kami pentasila kita tuh belum bisa menghancurkannya gitu ya arahkan aja ke TH lawan gitu guys ya eh TH tower lawan kadang itu ada hero kita yang bisa ikut support untuk membantu ngancurin itu guys tapi itu wordnya itu cuma divu doang ya soalnya kalian kalau divu itu chancenya itu enggak habis-habis sedangkan kalau di sini tuh hanya satu chance bisa nah sekarang kita akan coba guys ya ke tower lawan yang menurut aku bisa aku hancurin sekali nih kalian perhatikan bisa aku nggak ngerubah komposisi dari penelaku bisa kalian bisa perhatikan dari tadi aku belum nganti informasi ya itu seperti tadi masih ya nih eh nggak bisa kita cek di sini ya Oke langsung saja kalian perhatikan baik-baik aja towernya dan akhir-akhir ya jadi ini berarti pentasila aku udah bisa ngancurin tower itu karena demenya itu udah tinggi dan itu tower yang itu dati itu divenya itu enggak terlalu tinggi jadi bisa kita hancur Indonesia jadi beda-beda itu bisa tower tower lawan itu tergantung level mereka kalau enggak salah ada yang lembek ada yang keras naik keras kayak gini guys ya Nah kalau yang kayak gini biasanya bisa sih kita cek ya oke kita cek ice pem Nah ya kan guys kenapa abang tahu ya feeling aja sih kalau aku punya feelingnya guys ya kalau yang udah ada tiga-tiga kayak gini ini guys siapa Hero ini tuh biasanya tonalnya keras gitu itu adalah satu tips yang bisa aku ceritakan gini kita coba lagi guys ya ini mereka pada dua itu aja kita coba lagi guys harus cepet ini oke ada Morvo oke nah itu dia guys kita bisa ya tapi jangan kalian makin mentah-mentah guys ya omongan aku tadi guys sekarang enggak berhasil juga kadang isya Oke kita lanjutkan sampai 5 chance-nya habis guys guys aku nggak bisa nyontohin gagal di nah itu ya gagal ya nyontohin gagal di arena kayak gini ke yang bukan full soalnya chance-nya itu cuma satu kali kalau kok kalau bukan full ya nggak bisa diulang-ulang ya bisa ini juga salah satu contoh yang gagal sih sebenarnya pentenya nggak mampu ngancurin tower yang terlaluan guys ya tapi untung ini lawannya juga enggak terlalu sakit image-nya jadi bisa bertahan hero-hero aku guys Oke ini antarias keras Oke kita tak ingin aja bisa kemasalah Oke kita incir lawan langsung powernya Oke mantap bisa tuh kali dan kita share sip Oke jadi itu adalah ada tips-tips ya yang mungkin bisa kalian lajari untuk pentasilya gitu ya nggak mesti divan level 5 ataupun apa itu saya yang penting kali itu udah tinggi demesnya ya guys ya kalian tinggatin aja semuanya dan kalau misalkan kalian debak ada klip ini kalian pakai aja kesian untuk memberikan damage tambahan kebangunan gitu guys Oke terus ncnya pun hero pentasnya aku udah full damage kalau saya nggak salah level 163 ya jadi jangan heran kalau bisa kayak gitu guys Oke terus ini bakal aku apapanya tadi aku mikir apa sih lupa guys udah mikir mau ngapain apa-apa tapi lubang guys telah aku main kolisium aja ya Oke fine Oke ini udah guys nomor lawan ya Mostafa ada kriset kita harus pakai divan nya si enchantress dulu Nah kita pakai pentasilya kalian perhatikan tuh ya eh damage pentasil aku guys jadi jangan heran kalau misalkan demenya itu kayak gitu ya karena komposisi atau stat dari pentasilya itu seperti tadi kisya udah aku up enganya ayat-ayatnya gitu ya guys ya jadi bukan bukan cuma level doang gitu guys ataupun divan doang itu enggak enggak terlalu pengaruh bisa yang intinya bukan cuma itu doang yang berpengaruh gitu bisa ya harus kita up enchant dan juga kliknya gitu guys Oke kita fine lagi karena melawan guys user 65954 Oke kita tandang pakai panggoli Oke ini lawannya udah ada yang enlike ya kalian perhatikan tuh langsung mati guys ya sama pentasilya aku guys Oke hanya butuh aktif skill doang guys belum memakai divan nya ya guys ya itu karena lawannya belum di-up itu pastinya guys bukan cuma karena aku udah di-up tapi lawannya juga kalau udah di-up itu pasti sakit guys ya Ken melawan lagi guys conchimco lawannya udah ada yang enlike pentasilya nya guys kita coba Apakah bisa pentasil aku melawan dia ya tuh demesnya ke pentasil awan guys ngerikan guys Oke karena lawan udah divine Oke lihat guys ya demes pentasil aku guys tuh langsung meninggal ya guys ya pentasila lawan kita lihat lawan kronen guys tuh meninggal lagi tuh krononya Indonesia pentasial aku baru level 54 ini lebih ya Hai jadi bukan bukan karena hero atau apanya gitu bisa kadang kita juga harus nge-up hero kita bisa memelihara hidup itu penting guys meningkatin atributnya itu bisa bukan sekedar juru itu op atau apa itu maka kalian akan menang itu bisa enggak gitu bisa begitu cara mainnya guys kita harus up juga hero nya guys ya dan mungkin yang lebih lebih penting lagi kita harus fokus dulu ke satu hero supaya bisa menjadi ujung tombak kita gitu guys ya seperti aku lagi fokus ke pentasilya gini guys Oke selanjutnya akan aku coba mainkan battle square guys oke tanya pakai design edifying aktif toks saman ke sebelah sana aja tinggal apa kita coba duduk seperti ini guys putus kita pindahin vendor selain itu sana aja Oke mantap oke kita baru pakai green shade soalnya Rekhnya udah berkurang ini karena si war pengin itu kayaknya kurang asem itu simulan pink guys udah bisa memotong grid breaknya roh aku ya Oke cukup dengan segerus pertanyaan saja bisa jadi kuncinya itu adalah eh kita juga harus upgrade Indonesia atribut hero-hero kita seperti enchant live dan sebagainya bisa bukan mulut-mulut cuma jenis hero nya Indonesia walaupun memakai si chrono keeper ataupun apa itu sih kalau misalkan enggak di-up misalnya kalau kita cuma memakai please bomber yang udah full stat juga kalah itu ya sih chrono keeper gitu bisa Oke jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini bisa terima kasih udah nonton sampai air video dan lupa untuk mengklik tombol like subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys terima kasih udah nonton sampai ada video sekali lagi dan see you on the next video